Oke guys, selamat datang di channel Pony Tutorial Di video kali ini kita akan coba melihat sisa ruang penyimpanan di laptop kita Nah langsung saja kita ke tutorialnya Nah yang pertama kalian silahkan buka file explorer yang ada di laptop kalian Nah yang gambar berkas seperti ini, silahkan klik 2 kali saja Nah setelah itu, disini pastikan punya kalian ada di disk PC Nah jangan yang di lainnya ya Ini pilih disk PC, nanti disini itu akan menampilkan ruang memori penyimpanan di laptop kalian Nah disini punya saya ada di local disk C, kemudian ada new volume D Nah disini untuk melihat yang free itu yang di depan Kemudian untuk yang di belakang itu adalah kapasitasnya Jadi untuk membacanya yaitu 11,4 free dari 111GB Nah ini juga sama saja ya, 390GB yang kosong dari 931GB Nah selain ini caranya, kalian itu bisa klik kanan di bagian sini Nah ini kan local disk C ya, coba kita yang ini Silahkan klik kanan saja, kemudian pilih properties Nah setelah itu disini itu akan muncul ya kurang lebihnya sama seperti ini Nah ini kan yang kosong ada 11,4GB Nah disini bisa kalian lihat ya, free space itu ada 11,4GB Nah kalau disini lebih komplit ya, karena ada datanya yang sudah terpakai Nah yang atas ini, yang usage space ini adalah yang sudah terpakai Yaitu 99,9GB Sementara capacity ini adalah total keseluruhannya ada 111GB Nah jadi begitu ya untuk melihat sisa penyimpanan Ataupun yang terpakai berapa penyimpanan yang ada di laptop kita Nah ini cukup membantu bagi para pemula yang baru saja belajar mengenai dunia perlaptopan Oke itu saja ya untuk tutorial kali ini Caranya sangat mudah Nah jika video ini bermanfaat untuk kalian Silahkan like, komen, subscribe Jika tidak bermanfaat ya silahkan dislike ya Sampai bertemu di tutorial-tutorial selanjutnya Sampai bertemu di tutorial-tutorial selanjutnya